Bismillahirrahmanirrahim nah ini lokasi untuk divaksinnya dan yang itu saya dokter perempuan relax please oke dan alhamdulillah ternyata tidak tidak sakit ya halas ya dokter oke syukran take this one with you please oke malish assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya dan di video kali ini saya mau ke rumah sakit lapangan yaitu rumah sakit lebih tepannya rumah sakit darurat dan sebelumnya rumah sakit ini ya sampai sekarang juga dipakai untuk para pasien corona yang kebetulan di rumah sakit umum di rumah sakit swasta di rumah sakit kerajaan sudah full baru dipindah ke lokasi rumah sakit lapangan ini dan rencana saya kesana mau ngevaksin saya karena beberapa minggu yang lalu saya daftar vaksin untuk untuk divaksin dan alhamdulillah setelah beberapa minggu kurang lebih dua mingguan kemarin dapat SMS bahwa tinggal pilih sekarang mau divaksin di rumah sakit mana di rumah sakit kerajaan swasta atau di tempat lainnya yang menerima untuk ke divaksin dan sebelum saya melanjutkan video ini saya doakan untuk semua subscriber mudah-mudahan dilancarkan riskinya dilancarkan segala aktivitasnya selalu diberi kesehatan dan insya Allah dimudahkan jalannya untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan omrah dan Masya Allah temerkoh karena sebentar lagi sudah ke jadwal udah tepat sebentar lagi ya sekitar mungkin sekitar 15 15 menitan lagi jadi saya langsung mau memberikan kesana jangan lupa di subscribe dan kita sudah masuk ke dalam nah ini ya ini sebenarnya dipakai untuk dulunya untuk acara pameran produk-produk acara pesta dan juga acara pertemuan dan sekarang sejak setahun terakhir dipakai untuk rumah sakit sipil rumah sakit lapangan dan hari ini saya langsung mau vaksin bismillah mudah-mudahan lancar dan tidak terjadi efeknya dan sekarang saya sudah berada di dalam ruangan yang dulunya tepat pameran atau tepatnya sekarang rumah sakit sipil rumah sakit lapangan dan barusan saya sudah ngambil invoice-nya atau notanya dan disini gratis dan juga sangat cepat dari tadi pertama kita mau masuk itu kita periksa terutama itu aplikasi tawakalna dan juga jadwal pertemuan atau maw'id ya dan setelah itu kita masuk ke dalam diarahkan ke kamera untuk pemeriksa untuk memeriksakan suhu badan kita setelah itu kita masuk ke dalam dan kita ngambil urutan ke istiqbalnya atau resepsionis dari situ kita sekarang tinggal nunggu dan mungkin sekitar beberapa menit insya Allah bakal dipanggil karena sebentar lagi saya barusan sudah nomor 45 dan nomor saya ada adalah 66 dan syarat utama adalah kita harus daftar-daftar dulu ya di aplikasi sehati kita masuk ke situ kita daftar masukin kita apakan nanti ada beberapa pertanyaan dari situ apakah kita pernah terjangkit virus Covid-19 sebelumnya tiga bulan sebelumnya dan juga kita punya gejala apa ada tekanan darat atau gimana nanti kita harus kita jawab di sana kita akan lihat situasinya seperti apa sekarang di dalam ruangan ini atau di urfati jari dan seperti inilah situasi dan kondisinya di pagi hari sekitar jam 8-an ini kita masuk tadi dari sana ruangan sana terus maju ke depan diperiksa lagi ditanya kabar kita dan juga aplikasi kita atau karena terutama sewaktu kita maju ke tempat pendaftaran di sana itu ya kita wajib ada tower tangan dan nanti kita akan panggil menuju ke sana itu dan nunggu nomor antrian kita ngambilnya di sana tadi nomor antriannya dan barusan sempat ada juga orang kita dua orang orang di sana ada tulisan pemuda Pancasila bismillah mudah-mudahan banca dan sebentar lagi saya mau divaksin alhamdulillah dan sekarang sudah berada di ruangan ruangan khusus ya kita tinggal nunggu dokternya dan tidak terlalu lama ya agak sedikit dedekan karena saya belum pernah divaksin apalagi terutama enggak tahu sih ada mungkin dulu waktu kecil tapi setelah besar saya belum pernah divaksin kecuali hari ini bismillah bismillah nah ini lokasi untuk divaksinnya dan yang itu saya dokter perempuan dan alhamdulillah ternyata tidak sakit ya selamat ya dokter selamat 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 menunggu dokternya di depan kita itu yang sedang ini nah disitu hendung dan panjang panjang selamat selamat menunggu amin amin kalau mungkin pusing tempat tempat ruangan yang disuntiknya itu hanya sekitar 2 menitan dan seperti inilah situasi dan kondisinya di lokasi tempat untuk divaksin yaitu kurva tijari atau tempat kamar dagang ya nah disini dan alhamdulillah selanjutnya saya langsung mau ke parkir mobil dan saya parkir mobilnya agak ke depan dalam maksud saya dan orang juga sudah mulai datang untuk vaksin ya dan ternyata jarumnya itu tidak sakit sekiranya kalau kita disuntik tapi ternyata benar tidak terasa malah dingin ke itu waktu tadi jarumnya itu apa mungkin sebelumnya ditaruh di petas ya mungkin saya disana dan yang paling banyak datang untuk jika divaksin adalah para pendatang ya mungkin untuk ke warga disini ya ada ada juga perempuan tapi biasanya lebih banyak datang ke lokasi lokasi vaksin di rumah sakit di rumah sakit di bandara ada juga beberapa lokasi lainnya nanti akan saya screenshot lokasinya biar kita gampang ngambil atau ngambil jarak yang paling dekat dengan tempat tinggal saya tempat tinggal kita maksud saya dan lokasinya untuk daerah naim nahdoh hamadiyah besatin kita bisa langsung ke rumah sakit lapangan atau sibil atau rumah sakit dan rumah ya yang di depan kaca itu disana apalagi daerah nusha atau albawadi karena ini lokasinya berada di distrik nusha dan juga sangat dekat di daerah dan alhamdulillah sekarang saya sudah saatnya untuk ke pulang dan dikarenakan beberapa menit lagi saya mau ngantar pelanggan saya dan alhamdulillah tidak ada efek sesuatu yang saya rasakan sementara ini pusing atau apa belum ada ya nggak tahu nanti sejam kemudian atau mungkin seharian atau besok kita nggak tahu dan mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu dan saya juga tadi yang menunggu beberapa orang yang kebetulan lagi divaksin orang kita para sopir barusan juga para karyawan lainnya dan ternyata beliau juga sudah pulang karena parkir mobilnya tidak di sini tapi di tempat lainnya dan sebelum menutup video ini saya doakan untuk semua para subscriber yang mendukung channel ini dan juga para subscriber channel lainnya mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan dijauhkan dari COVID-19 ini jika ada yang positif mudah-mudahan segera sembuh insyaallah dan jangan lupa untuk divaksin ya jangan takut karena untuk yang saya rasakan barusan walaupun jarumnya sempat dan tidak langsung diambil sama si susternya si dokternya itu dan ternyata tidak terjadi maksudnya tidak sakit tidak ngilu atau hal lainnya dan alhamdulillah setelah 50 menit sejak tadi saya di disuntik itu tidak terjadi sesuatu atau hal atau efek samping belum ya dan mudah-mudahan tidak ada pusing atau hal lainnya insyaallah dan mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan dilancarkan riskinya dilancarkan segala aktivitasnya dan dimudahkan jalannya untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umur insyaallah sekian dulu dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh